Saya mau berbagi pengalaman nih Saya dapet SMS dari ETLA Jabar Isinya apa? Kita buka ya Ya, Electronic Traffic Law Enforcement Polda Jawa Barat Nomor referensinya Tadi udah kita masukin Ini Konfirmasi Data kendaraan Yang terhormat PT3 Ada musik harmonis Ada bla 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 Ini mobil kita, mobil kami Ya, kendaraan saya statusnya Kontaknya ada nomor handphone saya Kemudian ada email saya Kita konfirmasi Cetap Oke, data pelanggaran Penggunaan HP saat mengemudi Blah bla 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 Kejadiannya Tanggal 8 2021 Jam 10 Lebih 25 detik Oke Iya, ini ada fotonya Ini fotonya nih Kita tap dua kali kayaknya nih Nah Ini tersangkanya nih Siapa ini? Ucup Bener gak nih mobil kita? Betul nih mobil kita Oke Keren Canggih banget Canggih banget Canggih banget Canggih banget Canggih banget Buat temen-temen Hati-hati Ini pengalaman kita semuanya Pengalaman baru buat saya Mungkin Anda yang belum mengalaminya Hati-hati Waspada ya Bersambung 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 Bersambung